Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Seger kuaras rahim Pertama-tama, marilah kita panjatkan kuji syukur Kaya lihat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa Atas rahmat dan karunianya Sehingga kita semua masih diberikan Kesehatan dan kelimatan seger waras semuanya Mari kita doakan juga saudara kita yang sejak sakit Mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan, amin Yang kami hormati dan cintai Sedulku KB warga masyarakat Kabupaten Belora Kami, Pasipes Kodim 0721 Belora Mewakili Komandan Kodim 021 Belora Mengucapkan selamat hari pendidikan nasional Untuk tema tahun ini Belajar dari COVID-19 Belajar di rumah ajar Masih dalam suasana bulan Ramadan 1441 Jiria Komandan Kodim beserta keluarga besar Kodim 0721 Belora Mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Hari yang kesembilan bagi yang menjalankan Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala Pada saat ini Kami menyampaikan Perkembangan situasi Pandemi COVID-19 Di wilayah Kabupaten Belora Sampai saat ini Sebagai berikut Hari Sabtu Tanggal 2 Mei 2020 Pukul 13.00 Orang tanpa gejala Atau OTG 288 orang Yang kedua Orang dalam pemantauan Atau ODP 848 orang Tiga Pasien dalam pengawasan Atau PDP 17 orang Yang terdiri dari Selesai pengawasan 5 orang Meninggal Hasil lab PCR Belum keluar 2 orang Meninggal Hasil negatif 1 orang Proses pengawasan 9 orang 4 Rapid test Reaktif 12 orang 5 Positif COVID-19 4 orang Yang terdiri dari Dirawat 2 orang Meninggal 2 orang Untuk Kabupaten Belora Sampai saat ini Untuk Pemudik Sudah mencapai 2.846 9 orang Sesuai Perkembangan Situasi di atas Kami semua Prihatin Karena Kabupaten Belora Sudah masuk Ke zona merah Untuk itu Saya berpesan Atau menghimbau Khususnya Para Pemudik Lakukanlah Penuh Kesadaran Untuk Isolasi Mandiri Selama 14 hari Di rumah Sesuai dengan Protokol Kesehatan Yang Dianjurkan oleh Pemerintah Selanjutnya Saya meminta Kejujuran Sedulur UKB Apabila Dalam Kondisi Sakit Sampaikan Terus Terang Kepada Tenaga Medis Di rumah Sakit Atau Di Puskesmas Terdekat Sehingga Jika Terindikasi Sakit COVID-19 Tenaga Medis Tersebut Bisa Mengantisipasi Dan langsung Dilaksanakan Panangan Sesuai dengan Protokol Kesehatan Sehingga Tidak Terjadi Penuran Terhadap Masyarakat Bahkan Tenaga Medis Karena Tidak Kejujuran Pasien Yang Terjangkit COVID-19 Jangan Malu Dan Jangan Takut Untuk Menyampaikan Karena Semua Demi Untuk Memutus Rantai Penyebaran COVID-19 Di Wilayah Kabupaten Lura Selain Itu Bagi Masyarakat Lura Khususnya Kaum Muda Ikuti Anjuran Pemerintah Agar Tidak Berkurungun Atau Kongko-kongko Di warung Bahkan Sampai Larut Malam Karena Itu Rawan Akan Tertularnya Virus COVID-19 Sekali Lagi Tidak Bosan-bosanya Saya Menghimbau Kepada Seluruh Masyarakat Kabupaten Lura Mari Kita Ikuti Aturan Aturan Dan Himbowan Pemerintah Untuk Tetap Selalu Menjaga Kesehatan Dan Menghindari Tempat-tempat Yang Kemungkinan Menjadi Penyebaran Virus COVID-19 Kita Semua Wajib Menggunakan Masker Jika keluar rumah Pembatasan Sosial Menjaga Jarak Mencuci Tangan Dengan Air Mengalir Menggunakan Sabun Tidak Tidak Menggunakan Tangan Untuk Mengusap Mata Hidung Dan Mulut Tetap Di rumah Dan Terapkan Pola Hidup Bersih Demikian Yang dapat Saya Sampaikan Pada Pes Konfensi Yang Ini Untuk Menjadikan Pedoman Kita Dalam Memutus Rantai Perkembangan Pandemik COVID-19 Di Wilayah Kabupaten Lura Semoga Allah Subhanallah Tuhan Yang Maha Esa Senatiasa Memberikan Pelindungan Dan Pengabulkan Doa-doa Kita Sehingga Wabah COVID-19 Segera Berakhir Khusususnya Di Wilayah Kabupaten Lura Dan Umumnya Di Negara Kesatuan Republik Indonesia Tercinta Amin Sekian Dan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Salam Sejahtera Om Santi Santi Om Seger Waras Rahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Salam Sejahtera Untuk Kita Semuanya Yang Sarmati Warga Masyarakat Kabupaten Dora Yang Berbahagia Semoga Pada hari ini Kita Masih Berikan Kesehatan Keselamatan Untuk Bisa Beraktivitas Dan Mengisih Hari-hari Ini Dan Bapak Ibu Warga Kabupaten Dora Yang Berbahagia Jadi Kami Dari Satuan Polisi Pamung Peraja Kabupaten Dora Dalam Rangka Atau Dalam Upaya Penanggulan COVID-19 Di Kabupaten Dora Kami Dalam Hal Ini Masuk Dalam Tim Gugus COVID-19 Kami Dalam Hal Ini Membentuk Tim Di Dalam Kepanit Tantuk Tim Dari Satpol PP Kabupaten Dora Tim Yang Pertama Yaitu Adalah Tim CPTS Atau Cuci tangan Pakai Sabun Dimana Kami Menggunakan Kendaraan Dangkar Yang Sudah Tidak Digunakan Lagi Dalam Pemadaman Kita Modifikasi Sedemang Rupa Dan Kita Gunakan Untuk Cuci tangan Pakai Sabun Setiap Pagi Di Titik-titik Keramaian Yang jelas Di Pasar Seperti Pasar Sidok Makmur Dan Pasar-pasar Yang lain Sesuai dengan Jadwal Yang telah Kami Tentukan Yang berikutnya Selain Melakukan Cuci tangan Pakai Sabun Tim Satu Ini Ini Juga Penyemprotan Penyemprotan Disinfektan Yang Ini Juga Bersinagi Dengan TNI Polri BBBD Dinas Kesehatan Jadi Kita Lakukan Paling tidak Tiga hari Sekali Di tempat-tempat Keramaian Atau tempat Kerumunan Yang Disitu Banyak Masa Atau disitu Banyak Sering Ditempati Untuk Orang-orang Bergumpul Yang dimungkinkan Juga bisa Menjangkit Virus Corona Berikutnya Untuk kami Juga Untuk tim Dua Yaitu Tim Yang Bertugas Sosialisasi Terkait dengan Social distancing Atau physical distancing Jadi Kalau Bahasa Jawanya Ini waro-waro Tiap hari Kita Bergerak Pakai mobil patroli Ke tempat-tempat Yang Kerumunan Untuk ramian Juga Baik di pasar Di terminal Di lapangan Pridosono Juga Demingkannya di blok T Dan tempat-tempat Lain Yang Dimana Anak-anak muda Biasanya Bergerumun Dan ini Dilakukan Di pagi Hari Sampai siang Hari Yang berikutnya Tim ini Juga Melakukan Patroli Social distancing Di siang hari Jadi selain Ada Kegiatan Waro-waro Tadi Kita juga Subnya tadi Sub tim tadi Ada Patroli Social distancing Atau physical distancing Di siang hari Contohnya Kemarin Kita juga Saat penertiban Melakukan Rahasia Anak-anak pang Anak-anak pang Jadi kita bawa ke kantor Kita kasih sanksi Memang karena Situasi seperti ini Mereka kita Binang Kita rambutnya Kita rapikan Setelah itu Suruh mandi Suruh Suruh Cuci baju Sebagian juga Baik yang Perempuan Jika ada Kemarin Kedapatan Juga Demikian Kita lakukan Bersih-bersih Diri Jadi kita Suruh bersihkan Diri mereka Setelah bersih Mereka Kita Bawa ke tempat Di mana Mereka berasal Seperti kemarin Yang kita Rahasia Mereka berasal Dari adanya Wirosari Dari Purwodati Jadi kita Sampaikan kepada Di kantor Kepulisan di sana Di sektor Wirosari Terus yang kemarin Dari Anak Sambung Rejo Kecamatan Tunjungan Kita sampaikan Ke balai desa Ke perangkat desanya Berikutnya Yang sub-tim Patroli malam Juga ada Jadi patroli Social distancing Malam hari Jadi Dilaksanakan Setelah esak Ini juga bersinergi Dengan TNI Dan Polri Di setiap Satu minggu Kita selalu Adakan patroli Bersama Namun demikian Setiap hari Kita juga patroli Terkait dengan Tempat-tempat Yang Tempat bergerumun Warga masyarakat Yang sampai malam Bahkan Tidak mau bubar Jadi kita bubarkan Agar tidak terjangkit Virus Corona Jadi mohon maaf Bapak Ibu Semuanya Kami serakunya Ditulukan di Satpol PP Kepada masyarakat Yang mungkin Jualan kopi PKL dan sebagainya Kami Mungkin Mengganggu Bagi Panjaringan Mengganggu Kehidupan Panjaringan Atau mengganti Pekerjaan Panjaringan Tapi mungkin Di balik itu Itulah betuk kasih sayang kami Pemerintah Kautum Lora Mengingat Panjaringan Jika sudah terkenal Saya pikir Mohon maaf Ya Jadi Daripada terkenal Kita lebih baik Membuarkan diri Silahkan Mungkin Dengan cara Apa namanya Tidak nongkrong Tapi dibungkus Dibawa pulang Terus yang Tertiga Kami ini Juga menurut Tim Tiga ini Yaitu Di Yaitu Melakukan patroli Tempat-tempat Iburan malam Karaoke Dan Penginapan Jadi Ini kita lakukan Karena sudah Disampaikan dengan Surat Pak Sekda Kami mohon Dengan hormat Kepada pemilik Karaoke Yang ada di Kalim Lora Untuk Menutup Kegiatannya Apalagi ini Bulan Suci Ramadhan Kami akan patroli Jika Nanti terbukti Masih ada yang buka Kami akan Lakukan tindakan Akan Keperangan Tindakan Di piring Karena Kami jumpai Kemarin Masih ada Yang buka Namun Demikian Setelah ini Kami tidak toleransi lagi Kami akan Tidak tegas Karena Korban di Kalim Lora Sudah jelas Jangan meningkat Selain itu Tempat-tempat Keseosan Juga demikian Jadi Kos-Kosan yang ada di Kalim Lora Tolong Jangan sampai Nanti Kami kemarin Mendapati Kos-Kosan yang diisi Atau Datangkan tamu Atau menerima tamu Kos-Kosan Putri Menerima tamu Laki-laki Ini tolong Sekali lagi Jangan sampai terjadi Ada pemilik kos-kosan Untuk mengingatkan Para penghuni Kos-Kosan Itu yang Bisa kami sampaikan Juga demikian Teman-teman Yang ada di Anggota Satpol WP Yang ada di Kecamatan Di bawah kendali Pak Camat Dan Kasih Tratip Juga Ikut berpartisipasi Menjaga di Posko-Posko Perbatasan Pos Pantung Pulang Kampung Bersama dengan TNI Polri Berhubungan Puskesmas dan Pemas lainnya Ini demi semuanya Demi kebaikan kita bersama Mudah-mudahan Semuanya diberikan Selalu kesehatan Selamatan Masyarakat Tugas-tugas ini Dan Ibuan kepada Masyarakat Terbulura Bapak-Ibu Semuanya Khususnya Adik-adik Atau Saudara-saudara Yang ada Di kawasan Pridosono Khususnya Kami melihat Bahwa setiap hari Masih banyak Yang berolahraga Tanpa Menggunakan Masker Dan setelah itu Pada Ada di warung Juga tidak Menggunakan Masker Dengan jarak yang dekat Ini sekali lagi Kami mohon dengan hormat Tolong Kalau memang Harus berolahraga Menggunakan Masker Karena keluar rumah Diwajibkan Menggunakan Masker Jangan sampai Nanti kita tertular Karena di tempat-tempat Umum seperti itu Tidak tahu Dimana kita ada Kuman Dan tidak tahu Siapa tadi Yang ada di situ Itu yang bisa Kami sampaikan Mudah-mudahan Kita Segera Terlepas Dari Pandemi ini Dan kita Yakin Kita optimis Bada Pasti Berlalu Dan Kehidupan Masyarakat Dan kembali Normal Seperti Sedatala Demikian Yang bisa Kami sampaikan Dari Satuan Polisi Pampung Perajaan Kampung Lora Jika ada Tutur kata Dan Apa yang kami Saatkan Kurang berkenan Kami mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Yang sama-sama Kita hormati Bapak-bapak Ibu-ibu Dan saudara Saudara sekalian Warga Kabupaten Lora Ijinkanlah Kami dari RSUD Dr. Arsudak Tau Tepuk Menyampaikan Beberapa Perkembangan Terkait Penanggulangan COVID-19 Yang pertama Kami sampaikan Bahwa pada saat ini Kami Masih Merawat Dua pasien Di ruang Isolasi Kelambuyan Dalam Kondisi ODP Dengan Komorbid Artinya Pasien tersebut Adalah ODP Dengan Kondisi Ada Penyakit-penyakit Lainnya Masing-masing Hasil Rapid Test Negatif Dan kita Berdoa Semoga Kedua pasien tersebut Segera Sehat Malah Sehingga Bisa Segera Kita Ulang Kemudian Perlu Juga kami sampaikan Sebagaimana Tadi telah disampaikan Dari Kodim Ada Penambahan Satu pasien PCR Atau hasil Slap Positif Sehingga total Sampai hari ini Di wilayah Kabupaten Lora Ada Empat Pasien Atau ada Empat Orang Yang PCR Atau hasil Sweb Tendoranya Itu Positif COVID-19 Dimana Yang dua Orang Masih Melakukan Isolasi Mandiri Yang satu Ada di Wilayah Kecamatan Cepu Yaitu Desa Kentau Yang satu Ada di Wilayah Kecamatan Lora Kita berdoa Semoga Kedua orang Yang masih Melakukan isolasi Mandiri tersebut Segera diberi Kesehatan Sembuan Secara sempurna Oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa Ada pun Yang kedua Atau yang Dua Yang positif Masing-masing Meninggal Dunia Yang pertama Sebagaimana dulu Terah disampaikan oleh Bapak Kepala Dina Kesejahteraan Lora Yaitu Warga Wilayah Kecamatan Lora Yaitu Warga Buden Dan yang satu Tambahan satu Adalah Warga Di salah satu Desa Kecamatan Jati Inilah Tambahan satu Wilayah Jati Sehingga Tentu Secara Protokol Kesehatan Teman-teman Dari Puskesmas Akan Segera Melakukan Tracking Terhadap Semua Yang Pernahpun Takrat Dengan Pasien Yang positif PCR Tersebut Setelah Dilakukan Suatu Tracking Tentu Masing-masing Pada Waktunya Nanti Akan Segera Dilakukan Rapid Test Untuk Melihat Indikasi Awal Apakah Terjadi Transmisi Terjadi Penularan Kepada Orang-orang Yang Hasil Tracking Tersebut Kami Tetap Menghimbau Kepada Seluruh Masyarakat Untuk Berperliraku Hidup Bersih Dan Sehat Sebagaimana Araan Dari Kedua Menyampai Sebelum Kami Tadi Baik Masalah Cuci tangan Pakai Sabun Dengan Air Mengalir Baik Masalah Melakukan Physical Distancing Baik Melakukan Pemakaian Masker Dan Dan lain Sebagainya Kami Atas Nama Perwakilan Dari Ara Sudi Dr. R. Soprata Cepu Juga Masih Menyampaikan Kebijakan Kebijakan Yang kami Ambil Di Ara Sudi Cepu Yang Pertama Sebagaimana Sering Kami Sampaikan Tetap Masih Perniadaan Jam Kunjung Yang Kedua Kami Tetap Melakukan Suatu Screening Awal Untuk Semua Orang Yang Datang Ke Rumah Sakit Cepu Termasuk Para Karyawan Screening Dan Juga Kalau Ada Pasien Pasien Rahat Jalan Khususnya Yang Berkunjung Ke Rumah Sakit Cepu Maka Kami Tetap Menghimbau Protokol Protokol Kesehatan Sebagaimana Di depan Kami Sampaikan Dia Adalah Physical Distancing Baik Ketika Menunggu Dokter Baik Ketika Menunggu Raci Alkobat Atau Menunggu Lainya Kami Tetap Menghimbau Dan Mengajurkan Melakukan Physical Distancing Itulah Beberapa Hal Yang Dapat Kami Sampaikan Pada Kesempatan Siang Hari Ini Namun Sebelum Kami Tutup Mungkin Dari Teman-teman Wartawan Ada Pertanyaan Kami Persilahkan Selamat Selamat Patrick Budi